Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di creator studio atau di youtube studio tuh duitnya tuh ada gitu kan keterangannya tuh penghasilan tuh ada cuman di google adsense itu kenapa gak masuk nah disini gue pengen ngejelasin itu mas bro jadi gini mas bro kita musah khawatir kalo memang di google adsense itu belum masuk uang kita gitu kan karena ini karena google adsense itu masuk tuh per tanggal 10 ke atas mas bro tepatnya sih kurang lebih di tanggal 12-13an lah ya jadi paling mentok sampe tanggal 15 deh jadi penghasilan di creator studio tuh baru masuk ke google adsense itu setelah tanggal 15 jadi baru masuk ke google adsense itu pun kalo seandainya mas bro youtuber pemula yang baru berhasil di monetize itu harus butuh 1 bulan dulu jadi kasusnya sama kasusnya sama kayak punya buah channel gue juga begitu gue berhasil di monetize tanggal 7 ya kan tanggal 7 nah itu di google adsense gak masuk langsung penghasilannya tapi di creator studio tuh ada gitu duitnya akhirnya apa gue nunggu sampe 1 bulan baru berhasil ada di google adsense gitu mas bro jadi gue pengen ngasih tau aja jadi mas bro gak usah khawatir kenapa google adsense tuh masih 0 tapi di creator studio tuh kita udah dapet duit gitu kan mas bro nah penjelasannya setelah ini gue kasih tau mas bro oke yaudah gitu aja simak terus mas bro jangan kemana-mana oke yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel mas bro bersama gue ahmatur salim ya disi kali ini gue pengen ngebahas seputar youtube mas bro jadi ada banyak pertanyaan di apa di temen-temen gue nih gimana caranya mas bro jadi gini temen-temen gue udah berhasil di monetize sih kan ada yang berhasil di monetize cuman dia tuh uangnya uang hasil penghasilannya tuh belum masuk ke google adsense mas bro jadi bingung nih mas bro jadi apakah dia uangnya hilang gitu kan ataupun bagaimana nah disini penjelasannya seperti ini mas bro jadi di creator studio itu penghasilannya ada mas bro ya kan penghasilannya sudah ada sebentar kita masuk ke creator studio nah ini creator studio ini sudah ada estimasi pendapatan 44 dolar mas bro sudah masuk 44 dolar ya kan tapi di google adsense itu masih 0 mas bro jadi di creator studio itu sudah ada penghasilan 44 dolar ya kan tapi kenapa di google adsense nya itu dia masih 0 nah disini penjelasannya begini mas bro udah kita masuk ke browsernya dulu mas bro kita masuk ke dalam ke browsernya dulu oke kita masuk ke dalam browsernya lalu kita ketik google adsense ya kan google kita ketik google adsense nah ini dia masuk kita ketik google adsense nah ini sekarang lagi masuk ke google adsense nya kalau mas bro belum login masuk login dulu untuk menandakan login atau belum masuk lihat di pojok kanan atas nah sudah ada logo seperti ini berarti sudah login tapi kalau mas bro belum login mas bro login dulu ya kan masukin email mas bro email youtube mas bro oke nah lihat disini penghasilannya juga masih 0 mas bro ini juga penghasilan saya juga masih 0 nah ini gak perlu khawatir mas bro ataupun apa namanya tuh wah gimana nih apa memang saldo kita memang gak ada gitu kan jadi jadi itu sebenernya jadi itu sebenernya seperti ini info aja jadi youtube gue nih youtube gue nih baru dimonetize tanggal 7 tanggal 5 bulan kemarin lah ya intinya sih baru belum ada 1 bulan lah ya jadi di google adsense ini minimal itu harus 1 bulan dulu ya kan 1 bulan dan uang masuk ke dalam google adsense itu setiap tanggal 15 nah jadi kalau memang belum tanggal 15 tanggal 13 sampai tanggal 15 lah ya jadi dia gak akan masuk ke google adsense ini jadi saldonya tuh masih 0 mas bro mas bro gak usah khawatir sebenernya tuh yang bener tuh di creator studio di creator studio tuh realnya seperti itu memang bener-bener sudah ada pendapatan mas bro tapi di google adsense nya masih 0 gitu kan untuk melihat pendapatan kita kita bisa langsung ke nih tampilkan lebih banyak mas bro tampilkan lebih banyak kita klik aja ya nah kita klik aja nanti disitu ada apa namanya transaksi segala macem nah ini realnya begini mas bro nah ini 7 hari disini ada kinerjanya 7 hari terakhir atau sebelumnya mas bro nah disini kelihatan pendapatannya seberapa segala macem jadi google adsense itu gak akan masuk sebelum tanggal 15 mas bro kurang lebihnya 15 lah ya oke mas bro juga bisa lihat di pojok kiri atas ini yang ada 3 titik ini kita klik aja nah kita klik aja lalu kita ketik lagi klik laporan nah disini kita klik laporan sebentar ini lagi loading mas bro jadi setelah itu mas bro cari produk tapi sebelumnya sebentar kita lihat disini nah disini tuh udah dari laporan tadi disini udah ada tayangan segala macem mas bro dia sudah masuk jadi memang belum masuk ke beranda karena ya itu karena belum tanggal 15 gitu kan jadi mas bro gak usah khawatir bahwa penghasilan itu tetap ada ya kan contoh ini kan produknya nih host youtube tampilan halaman tayangan klik segala macem ini sudah ada uangnya mas bro tapi belum masuk ke beranda jadi mas bro gak usah khawatir soalnya gue juga pertama-tama juga kaget lah ini kok kenapa penghasilan dollar sudah banyak tapi kok gak masuk ke google adsense gitu kan penjelasannya seperti itu mas bro jadi mas bro tinggal tunggu tanggal 15 aja oke ya intinya sih seperti itu aja mas bro disini juga ada keterangannya ada keterangannya penghasilan youtube akan ditambahkan ke halaman pembayar adsense sebelum tanggal 15 setiap bulan dan disertakan setelah pembayaran jika total penghasilan melebihi nilai minimum pembayaran untuk melihat melihat estimasi penghasilan gunakan youtube analitik gitu mas bro jadi intinya adsense itu sebelum tanggal 15 dia akan masuk mas bro ya kan paling banter tanggal 15 lah ya nah seperti itu mas bro jadi ya semoga ini bermanfaat kalau memang mas bro ada yang ditanyain komen di bawah memang jadi mas bro gak perlu khawatir kalau google adsense anda masih 0 padahal di creator studio tuh sudah mendapatkan penghasilan jadi minimal harus nunggu 1 bulan aktif ya kan ini gue masih 0 karena gue baru ya baru berhasil di monetize belum ada 1 bulan jadi makanya tuh di google adsense masih 0 jadi harus 1 bulan dulu dan setelah tanggal 15 gitu kan sebelum tanggal 15 maksudnya baru masuk ke google adsense ini mas bro oke mas bro mungkin gitu aja penjelasannya gue ngasih tau cuma secara singkat aja jadi kenapa google adsense nya masih 0 di creator studio sudah mendapatkan penghasilan jadi mas bro gak usah khawatir bahwa uangnya itu hilang yaitu karena dia harus menunggu 1 bulan masa aktif dan sebelum tanggal 15 baru bisa masuk oke jadi mas bro segitu aja penjelasan singkatnya semoga ini bermanfaat buat mas bro semua kalau memang ini dirasa bermanfaat ya kan semoga mas bro mau subscribe channel ini supaya lebih berkembang lagi oke oke ditunggu video-video berikutnya tentang seputar youtube mas bro oke salam dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yo nah ini mas bro ini gue udah tanggal 13 mas bro jadi udah sebulan jadi gue pengen ngasih tau gue langsung buka nih browser ya kan kita liat nih mas bro apakah bener tanggal 13 ini tuh google adsense tuh masuk penghasilannya mas bro nah pertama kita ketik dulu mas bro google adsense oke setelah ketik google adsense kita langsung cari mas bro munculnya seperti ini kita ketik google adsense lagi oke nah ini dia penampakannya mas bro jadi google adsense itu masuk setiap tanggal 10 ke atas mas bro di bawah tanggal 15 nah disini ternyata apa sudah masuk mas bro di apa namanya di google adsense 2 oke mas bro ya semoga bermanfaat mas bro yo